assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi syadikom disini apa kabarnya teman-temanku sekalian semoga sehat selalu ya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mengatasi cannot open volume direct access dan ini sekaligus menjawab pertanyaan teman kita jadi teman kita ini bertanya mengenai kesalahan pada volume flash disk yang tidak ditemukannya seperti ini pertanyaannya dari Silvia Fakot ya semoga video ini bisa membantu juga ya Oke ikuti langkah selanjutnya yang pertama kita disable aplikasi pihak ketiga ya caranya itu kita klik pada bagian kiri pencarian ya di sini lalu ketik run Anda juga bisa menekan tombol Windows bersama dengan tombol R untuk mengaktifkan run selanjutnya klik pada open pada kolom yang muncul ketikan service.msc service.msc lalu oke selanjutnya bila muncul tampilan seperti ini silahkan kalian cari tulisan yang ada kaitannya dengan antivirus yang anda gunakan ya jadi seperti mikafi semada dan lainnya ya jadi jika kalian menggunakan antivirus silahkan disable dulu ya ini adalah aplikasi pihak ketiga kita disable disini ini saya akan kasih contoh ya karena disini saya tidak memakai antivirus cuma memakai bawaan dari Windows ya Windows Defender jadi saya menggunakan salah satu dari file yang ada disini ya ini saya akan kasih contoh ya cara ya cara men-disable salah satu aplikasi jadi ini cuma contoh ya Tandai pada bagian yang ingin di-disable lalu klik properties klik kanan dulu ya lalu klik pilih properties setelah itu pada status tipe kita pilih disable setelah itu klik pada apply di bagian bawah lalu klik ok jadi cara men-disable antivirusnya seperti itu ya setelah kalian oke silahkan keluar ya sobat kita akan lanjut ke langkah selanjutnya ya untuk mengantasi masalah yang kita bahas kali ini jadi jika kalian memiliki beberapa antivirus silahkan lakukan langkah-langkah seperti ini ya disabel semua disabel semua antivirusnya selanjutnya kita akan menuju langkah selanjutnya pada bagian sudut kiri bawah di pencarian ketikan control panel jadi ini saya pakai Windows 10 ya sobat jika anda pakai Windows di bawahnya anda tinggal klik pada logo Windows ya untuk mencari control panel oke setelah itu kita buka control panelnya jadi biasanya tampilannya tidak seperti ini ya dia akan menyebar jadi disini bagian disini kita klik ubah disini ya ya biasanya tampilannya seperti ini atau tampilannya seperti ini ya jadi kalau untuk mendapatkan untuk menuju penginstallan aplikasi kita klik pada bagian yang pertama tadi ya di bagian kategori seperti ini lalu kita klik pada bagian program uninstall application ya uninstall kita akan uninstall programnya atau aplikasinya oke setelah muncul seperti ini silahkan kalian cari aplikasi yang terpasang lalu silahkan uninstall ya jadi cara uninstallnya tinggal kalian tanda ya aplikasi yang ingin di uninstall kita tandai lalu di bagian atas ada tertulis uninstall klik aja di bagian uninstall ya dan ikuti prosesnya anda juga bisa klik kanan ya di bagian aplikasi yang sudah ditandai jika kalian memiliki beberapa antivirus silahkan lakukan langkah-langkah seperti ini ya silahkan uninstall dulu Oke selanjutnya kita menuju langkah selanjutnya di bagian kolom pencarian ketikan CMD di sini kita ketik CMD jika sudah muncul di atas silahkan kalian klik kanan lalu pilih klik run as administrator atau kalian bisa juga secara langsung di sebelah kanannya ada juga pilihannya di sini ketik ya silahkan klik run as administrator oke setelah jendela CMD atau command prompt terbuka sekarang kalian kita ketikan CHK DSK ya CHK DSK lalu spasi ketikan E dimana lokasi drive dia drive kita yang ingin kita perbaiki selanjutnya ketik garing F spasi garing R ya seperti itu ya sobat di tampilan yang ada di video ikuti saja ya sobat penulisannya jadi harus anda tentukan juga ya ingat lokasi yang ingin di perbaiki lokasi drive nya setelah ini silahkan enter ya lakukan enter Hai jika muncul seperti ini eh ketikan ye atau yes untuk melanjutkan disini kita ketikannya ya lalu enter setelah itu kita tunggu ya prosesnya sampai selesai oke jika sudah tampil seperti ini eh berarti perbaikannya sudah di atas ya sudah muncul tampilan seperti ini tapi jika tampilannya tidak seperti ini maka ulangkan ulangi langkah seperti di atas ya jadi silahkan ulangi untuk proses-prosesnya jika terhambat Hai cara berikutnya merupakan cara yang sama ya tapi dengan perintah yang berbeda sama dengan sebelumnya kita menggunakan cmd melalui ranat ranas administrator jadi kita masuk sebagai admin ya di sini selanjutnya kita ketikan cek disk chk desk lokasi drive atau usb nya ya di sini saya coba menggunakan lalu spasi ketikan lokasi drive atau usb nya ya di sini saya coba menggunakan menggunakan drive d titik titik 2 spasi karis miring f lalu enter ya di sini untuk drive d nya sudah terbuka ya jadi tidak ada masalah sekarang saya akan mencoba untuk drive e ya saya akan tentukan dulu saya masukkan dulu flashdisk nya usb flashdisk terima kasih 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 oke untuk flashdisknya tadi dia berada di drive E jadi disini kita ketikan kembali ya checklist CHKD SK spasi E titik 2 spasi garis miring F lalu enter oke setelah kita enter kita tunggu ya untuk proses scanningnya dan jika kita pilihnya seperti ini disini hasil yang ditunjukkan sistem tidak ada masalah ya atau no problem jadi disini errornya sudah teratasi jadi ikuti langkah-langkah seperti ini ya dan sebelumnya ya sobat jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar atau ada yang ingin ditanyakan mengenai kerusakan atau error pada komputer kalian bisa ditulis di kolom komentar baik kalian yang masih setia dengan channel saya terima kasih atas bantuannya dan saya ucapkan terima kasih akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.